Jadi kami ingin klarifikasi Sebenarnya apa yang terjadi Kepada ketiga perawat Yang pindah di Dari tempat pos kami Perlu teman-teman ketahui Di tempat kami ada tiga perawat Itu yang pertama Mbak Intan, itu sudah lama Ikut di tempat kami Ada berapa bulan 10 hari Dan yang kedua Mbak Rahmawati Itu masuk tanggal 22 April Jadi baru kira-kira Tiga hari belum tempat kami Sedang yang satunya Yang Mbak Siska Mustika Itu belum sempat bertempat di kami Tetapi memang sudah inden Untuk tinggal Karena dua hari itu Ada free ribur dinas Jadi masih di rumahnya Di daerah Boyolali Itu loh Pak Tawian Kok pas di sini Bapak model Tipe wataknya Itu terlalu ketakutan Terlalu paniknya Jadi takutnya itu Membuat dia kadang Tidak sadar mau berlaku apa Jadi Kedalam kepanikan itu Pak Meminta saya Untuk memberikan hibuan Kepada Teman-teman Terawat Untuk Untuk pindah di tempat Yang lebih aman Untuk keamanan bersama Tidak ada Jadi kami juga Memberikan daerah Kepada anak-anak tersebut Dan tidak ada Pemaksaan Tidak ada pengusiran Kami sudah berusaha Berbicara baik-baik Dengan berat hati Lalu mawan Untuk Bapak Pindah ke tempat Yang lebih aman Untuk keamanan bersama Dan kelasannya Ya bu Tidak apa Nanti barangnya Kami ambil Jadi Tidak Tidak ada pemaksaan Terus dia Tidak mau Jadi dia Menanggapi dengan Dia buruk Kak Lopak Nanti barangnya Kami ambil Atan Pada saat itu Pada saat itu Ada satu perwakilan Dari Bung Karno Itu Pamitan kepada kami Dan memberitahukan Bahwa anak-anak Sekarang sudah Bertempat di Mas atau Asrama perawat Yang sudah disediakan Oleh rumah sakit Bung Karno Jadi memang Rumah sakit Bung Karno Itu menyediakan Ruangan Untuk perawat-perawat Yang merawat Pasien Di Covid-19 Jadi sudah disediakan Jadi ketika itu Kami juga Sudah disediakan Kok yuk Sik boleh Toskin Joko Saya gitu Dan juga Memberitahukan Baru Rumah sakit Bung Karno Sudah Ditahari Beberapa Apartemen Yang bisa digunakan Sebagai tempat Tinggal Sementara Perawat-perawat Yang di Rumah sakit Bung Karno Tetapi dari Pihak mana Jumlah rumah sakit Bung Karno Menolak Jadi menolak Mengambil keputusan Untuk perawat Tetap tinggal Di rumah sakit Bung Karno Kami dari keluarga Diwakili oleh Bapak Pada saat itu Jadi sudah Mengucapkan Terima kasih Dan meminta maaf Kepada Anak-anak Ini Pertanyaan Anak-anak Kos Jadi tempat kami Dan Dari pihak mana Bung Karno Jadi tidak Tidak Sebenarnya Tidak ada Maksud dari kami Untuk Pengusir Yang Yusawa Jadi bahasanya Kalau pengusir itu Terlalu gimana Jadi kami memang Untuk Keamanan bersama Saya bilang gitu Ke anak-anak Jadi untuk Mendapatkan tempat Yang lebih aman Berarti mereka Saya pikir Kalau dia sama Terawat Di rumah sakit Berarti lebih dekat Lebih nyaman Lebih enak Tidak berbayar Jadi sebenarnya Itu lebih Enak buat Teman-teman perawat Untuk yang perlu Teman-teman Ketahui juga Bahwa di Pemerintahan kemarin Dia ditulis bahwa Ibu Dibuat Kepala Puskesmas Kalau kami Untuk Meminta Teman-teman perawat Itu pindah Itu tidak benar Jadi Ibu Kepala Puskesmas Itu hanya Menteri saya Dibuatkan Untuk informasikan Tentang Rumah sakit Bungkara Sekarang Sebagai Perjuangan Khusus Untuk penanganan COVID-19 Jadi itu saja Jadi bukan Ibu Kepala Puskesmas Yang bingung Tetapi Dari Kepanikan suami saya Jadi kepanikan suami saya Sehingga Meminta Segera Anak-anak Perawat itu Bisa Tindak ke tempat Yang lebih aman Mata Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton ya